Oke disini juga udah offline ya bukan online lagi Oke apakah benar sudah offline tidak bisa di whatsapp atau tidak bisa dihubungi Kita tes kirim whatsapp Dan ternyata benar ya checklist 1 Seperti tidak mempunyai data internet Padahal bisa youtube-an bisa facebook-an dan lain-lain Ini yang non-aktif cuma whatsapp saja Jadi buat yang ingin menon-aktifkan sementara whatsappnya Seperti ini caranya Dan kita kirim whatsapp sudah normal lagi ya Jadi seperti tidak kenapa-napa Ini cuma buat trik saja Silahkan dipakai kalau tidak dipakai juga silahkan Jadi ini juga bermanfaat buat yang tidak ingin menggunakan whatsapp buat sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Balik lagi ke channel saya Husni Busro Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial Cara menon-aktifkan whatsapp buat sementara atau sebentar saja Buat yang ingin menon-aktifkan whatsapp buat sementara saja Seperti ini caranya Jadi walaupun data internet nyala maupun wifi internet nyala Bisa buka youtube maupun facebook Tetapi whatsappnya non-aktif Caranya bagaimana Oke caranya kita tes dulu Kita coba whatsapp ke nomor ini Dan whatsappnya online atau checklist hijau Seperti ini berarti bisa ya Jadi ini akan saya non-aktifkan Kita tes ulang lagi satu kali lagi Kita tes kirim whatsapp Oke checklist hijau dan online Jadi bagaimana cara menon-aktifkan buat sementara Dan yang paling penting yaitu aman Karena saya menggunakan whatsapp resmi Bukan whatsapp yang tidak resmi Oke caranya bagaimana untuk menon-aktifkannya Kita pilih saja titik 3 di pocok kanan atas Kita pilih saja pocok kanan atas titik 3 ini Selanjutnya kita pilih saja settingan atau pengaturan whatsappnya Oke selanjutnya kita pilih saja penyimpanan dan data Kita klik saja penyimpanan dan data Disini kita pilih saja proxy Yang proxy mati kita hidupkan saja Oke disini kita pilih Ini dia setelan proxy Kita klik saja setelan proxy nya Disini kita masukkan kodenya Ini dia kodenya Silakan buat yang mau menyimpan kodenya Sudah saya tuliskan di pocok kiri bawah ini Yaitu 111.22.333.mv Oh iya jangan lupa menggunakan huruf besar ya Karena kalau huruf kecil pasti gagal atau tidak bisa Kalau yang mau menyimpan silakan Sudah saya tuliskan di bawah ini Oke kalau sudah benar menulisnya Kita cek list saja Terus kita kembali saja Seperti ini sudah menghubungkan Berarti sudah berhasil non aktif Dan yang pasti cek list hijau ya Proxy nya cek list hijau Seperti ini berarti Whatsapp nya sudah non aktif sementara Apakah benar sudah non aktif Oke kita coba tes Kita kembali saja Whatsapp nya Kita tes masuk ke Whatsapp dulu Kita masuk ke Whatsapp untuk mengetes Apakah benar Oke disini juga sudah offline ya Bukan online lagi Oke apakah benar sudah offline tidak bisa di Whatsapp Atau tidak bisa dihubungi Kita tes kirim Whatsapp Dan ternyata benar ya Cek list satu Seperti tidak mempunyai data internet Padahal bisa youtube-an Bisa facebook-an Dan lain-lain Ini yang non aktif cuma Whatsapp saja Jadi buat yang ingin menon aktifkan sementara Whatsapp nya Seperti ini caranya Dan caranya apakah aman Sangat aman Karena ini memang bawaan proxy Bawaan Whatsapp nya Oke jadi jangan khawatir Dan cara menghapusnya lagi juga Nanti saya akan buatkan tutorial selanjutnya Jadi ikuti terus tutorial ku Oke Saatnya kita coba menghubungkan juga Ngejam seperti ini Seperti tidak ada internet Padahal ada internet Atau maupun wifi Tetapi tidak bisa mengirim Whatsapp Karena non aktif sementara Oh iya jangan buat mengerjain teman ya Kasian Karena nanti takutnya Kuatannya kirain habis Tetapi Whatsapp nya Tidak bisa Kemudian youtube bisa Dan lain-lain bisa Jadikan orang kebingungan Jadi kasian Oke Kalau seperti ini Kita tes lagi Tidak bisa Gimana cara untuk mengembalikannya Mengembalikannya juga sangat mudah ya Jangan khawatir Jadi sangat mudah Dan ini tidak membutuhkan beberapa jam Beberapa hari langsung bisa non aktif Maupun aktif kembali Dengan menggunakan cara ini Oke Caranya kita kembali saja Untuk menaktifkannya Kita masuk lagi ke titik 3 pojok kanan atas Kemudian kita pilih saja setelan Atau ke pengaturan Oke Selanjutnya kita pilih lagi penyimpanan dan data Kita klik saja penyimpanan dan data Kita klik Di sini kita pilih lagi proxy Jadi proxy nya kita tinggal matikan Atau non aktifkan saja Oke Kita coba tes Tinggal kita matikan seperti ini Sangat simpel Sangat mudah Otomatis online lagi ya Oke Ini bisa dihapus Maupun tidak usah dihapus Simpan saja Tidak masalah Karena ini Dipakai Buat pakai kapan saja juga bisa Oke Kita tes ulang Apakah benar-benar sudah aman Atau sudah aktif kembali Benar ya Oke Kita tes Sudah aman ya Jadi bisa buat penggunakan Kapan saja Saat kita tidak membutuhkan Whatsapp Atau pengen mematikan Whatsapp buat sementara Menyendiri sementara Bisa seperti ini Tapi Jangan seseringan ya Kasian nanti Dicariin Oke Kita coba lagi Kirim-kirim Whatsapp Seperti ini Dan masuk ya Karena sudah online kembali Dan pastikan ada yang Whatsapp seperti ini Dari mana saja Karena tidak aktif Padahal HP aktif terus Jadi buat sementara saja Silakan gunakan cara ini Dan apabila ingin mematikan Atau membuang Kode tadi Seperti ini caranya Kita pilih titik 3 pocokan atas lagi Pilih setelan Kemudian kita pilih penyimpanan dan data Kita pilih proxy Cara untuk menghilangkannya Atau menghapusnya Bukan seperti ini Karena disini tidak ada hapusnya Terus bagaimana cara untuk menghapusnya Apabila ingin dihapus Oke kita kembali dulu Untuk menghapusnya Sangat simpel Tinggal kita pencet yang lama Kode ini Kita pencet Selanjutnya Tinggal kita pilih hapus Otomatis terhapus Seperti ini Gimana Sangat menyenangkan Mudah Dan bisa digunakan Kapan saja Oke kita kembali Seperti ini Dan kita kirim Whatsapp Sudah normal lagi ya Jadi Seperti tidak Kenapa-napa Ini cuma buat Trik saja Silakan dipakai Kalau tidak dipakai Silakan Jadi Ini juga bermanfaat Buat yang tidak ingin Menggunakan Whatsapp Buat sementara Apabila ada Kredit atau saran Silakan komen Di bawah ini Dan mohon dukungannya Dengan subscribe channel saya Buat yang belum subscribe Karena subscribe itu gratis Dan bisa membuat saya Semakin semangat Membuat konten-konten berikutnya Semoga konten berikutnya Bisa menjadi lebih baik Dari sebelumnya Dan saya ucapkan Terima kasih Buat yang sudah Subscribe channel saya Semoga bermanfaat Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih